Yang pemirsa mengawali sekitar Jambi, Polda Jambi bersama Polda Subatra Selatan saling menjalin komunikasi dan bekerja Sabah hingga membentuk dua tim khusus yang dipimpin oleh perwira untuk memburu tiga pelaku pembegalan sopir travel Jambi. Usai ditemukan tewas, sopir travel jurusan Tunggal Jambi di Bayung Lencir yang disupapkan pembegalan yang dilakukan tiga orang tersangka yang identitas jahat telah dikantongi. Kini Polda Jambi bersama Polda Subatra Selatan membentuk tim khusus untuk mengejar pelaku. Hal tersebut diungkapkan di Reskrimen Polda Jambi Kompespo Andri Anantayudistira pada Jumat 27 September 2024 di Polda Jambi. Di Reskrimen Polda Jambi Kompespo Andri Anantayudistira mengatakan ada dua tim yang akan mengejar tiga orang tersangka pembegalan tersebut di mana kedua tim tersebut dipimpin langsung oleh perwira dengan tujuan dapat bekerja sapa untuk menangkap tiga orang pelaku tersebut. Andri juga mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi pelaku dengan cara menganalisa dari sebuah bukti yang dipiliki termasuk rekaman CCTV yang beredar di media sosial sehingga dapat menetapkan tiga orang sebagai terduga pelaku yang melarikan diri ke Pulau Jawa. Dari kedua tim ini dipimpin oleh perwira kami membutuhkan satu perwira, Resmob kemudian juga dari direktoran di Bung Kolda Sumsel dan juga Flores juga menunjukkan perwiranya untuk bisa bekerjasama, menangkap kalau mengungkap sudah kita ungkap orang yang kita juga sebagian telah sudah kita bisa ungkap sekarang tugas kita adalah bagaimana kita bisa menangkap tiga orang tersangka sudah masuk DPU Pak? prosesnya itu teman-teman dari Polda Sumsel atau Polres Luba mengeluarkan kalau memang diperlukan DPU terhadap tiga orang ini tapi yang jelas adalah kita bisa menganalisa dari semua bukti yang kami miliki termasuk juga video foto yang beredar di sosial media kita analisa bagian daripada apa yang kita analisa sehingga menurutlah kepada tiga orang dan kita juga sebagian telah Andri juga menyampaikan Polda Jambi dan Polda Sumsel saat ini saling berkomunikasi dan bekerjasama untuk menangkap tiga orang pelaku tersebut Harry Zulkifli, Cek TV, melaporkan